Terletak di lapangan banteng Jakarta Pusat, acara tahunan pameran flora dan fauna kini kembali digelar. Festival yang menjadi agenda rutin dinas kehutanan DKI Jakarta ini akan berlangsung hingga 7 Oktober 2019 mendatang. Mengambil tema ruang hijau Jakartaku, lebih dari 200 tan memamerkan beragam jenis flora. Ada aneka bunga cantik seperti bunga matahari hingga anggrek hutan. Ada pula kembang sepatu dan beragam tanaman bonsai yang selalu memikat hati masyarakat. Lona 2019 dimulai kemarin tanggal 6 September sampai dengan 7 Oktober nanti. Diikuti oleh berbagai macam tanaman hias, tanaman buah dan hidroponik. Serta ada FNB, juga dari Sudin-Sudin yang dibawah dinas kehutanan. Tema flora 2019 tahun ini adalah ruang hijau Jakartaku. Terdiri dari kurang lebih 200 bud tenan yang ikut flora 2019. Festival yang telah terselenggara sejak tahun 1971 ini tak hanya menyajikan ribuan jenis tanaman. Bagi sebagian pengunjung, festival ini menjadi sumber inspirasi baru. Ini dekorasi taman cantik untuk diterapkan di perkarangan rumah. Salah satunya, konsep perkarangan hutan kota. Rumah kayu yang dilengkapi dengan tanaman-tanaman menggantung ini menghadirkan nuansa sejuk yang cocok sebagai penyumbang oksigen bagi lingkungan rumah. Ini suatu festival yang sangat mendidik ya. Karena kalau nanti ada teman-teman, anak-anak sekolah atau anak-anak kecil yang datang ke sini itu akan melihat ini saya rasa ini gambaran Indonesia. Menurut saya ya bagus dia mengenalkan berapa flora fauna di sekitar sini. Menurut saya sangat bagus sekali ya untuk menambah motivasi minat anak juga untuk mengenalkan keanekarga menghayati Indonesia. Terutama kalau saya lihat di sini kan ada flora, juga ada paunanya juga. Apalagi untuk merespek mereka supaya untuk lebih menghayati tentang lingkungan. Festival Flona 2019 terbuka untuk umum, mulai dari pagi hingga malam hari. Sehingga dapat dikunjungi oleh warga ibu kota sepulang mereka bekerja. Media Tawadu, Irfan Abdurrahman, DAI TV